Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pacuan-cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani malam anda memantau market Yang arahnya amazing sekali seperti ini ya Yuk bisa yuk 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 bisa Bisa naik lagi seperti itu kawan-kawan Kalau kita lihat disini ya Bitcoin mengalami kenaikan 3,26% Wow mantap jiwa Dan diikuti juga Ethereum ada Avax, Descoin ya EOS, Siba Inu dan pokoknya semuanya Kayaknya ini mulai merangkak naik ya Walaupun masih ada beberapa yang merah gitu Tapi ini dominan-dominan naik semua teman-teman ya Mantap jiwa ya Dan beberapa aset saya juga Mulai ikut merangkak-rangkak naik gitu Mantap mantap oke ya Oke teman-teman kita akan membahas perihal Siba Inu ini Kali ini Wow mantap jiwa Untuk Siba Inu sudah kill 1-0 lagi ya Seperti itu untuk hari ini Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman Karena kondisi market yang belum stabil seperti ini Alangkah baiknya Kalau kalian sudah profit Silahkan take profit dulu lah Sekitar 50%an atau 60% Dari aset kalian ya Seperti itu teman-teman Jika kalian sudah profit Dengan catatan sudah profit ya teman-teman Tapi kalau sangkut ya tetap di hold aja Jangan di utak-utik Apalagi sangkutnya sudah di atas 10% Teman-teman tetap bertahan Nah oke Disini kita akan membahas perihal Siba Inu Dimana ada kabar yang cukup bagus untuk Siba Inu ya teman-teman Nah inilah kenapa Saya tetap suka dengan Siba Inu Walaupun banyak foodnya ya Tidak masalah Nah disini teman-teman Dilansir dari U2day bahwasannya ATM Siba Inu dan Bitcoin Akan dipasang di 59 toko Kelontong Latino di Amerika Serikat Wow mantap Semakin berkembang untuk ATM Apa ya Bitcoin ya Ini mantap ciwa seperti itu Kalau kita lihat disini Jaringan glossier Latino Besar memang ATM Crypto Coin Cloud ya Besar memasang maksudnya Bukan memang ya Aduh ya Seperti inilah keadaan Terus disini Cardness Market Salah satu rantai grossier Hispanic terbesar di Amerika Dengan 59 toko Di 3 negara bagian Barat Daya ya teman-teman Telah bermitra dengan Coin Cloud Penyedia DCM dan ATM Crypto ya Seperti itulah teman-teman Kerjasama ya Kalau memang Suatu token atau coin Yang sudah bisa digunakan Di dunia nyata Tidak usah diragukan lagi Seperti itu Kalau itu Menurut saya loh teman-teman Tapi kalau menurut kalian berbeda Ya enggak masalah gitu Kalau menurut saya Selama proyek Proyek sebuah tuh Token ya Token kita Jangan bilang coin Kita bahas token disini Karena kita membahas Iba ini Suatu proyek token Ya Jika itu proyeknya Masih terus berjalan Teman-teman Masih terus berjalan Alias enggak sekakmat ya Enggak setak Enggak ada perkembangan Dan sebagainya Itu sebenarnya Kalau menurut saya pribadi Saya enggak ragu Untuk masuk ke situ teman-teman Karena apa Proyeknya dikerjakan Gitu teman-teman Beda halnya Dengan proyek bagus Ya gembar-gembar Proyek bagus Tapi enggak dikerjakan Nah itu menjadi Bahan pertimbangan ya Dan disini Kalau kita lihat Teman-teman Ya Mana ini ya Melalui kemitraan ini Pelanggan Cardnos Market akan dapat Membeli dan menjual Cryptocurrency Mereka ya Secara tunai Di semua toko Di jaringan Melalui ATM Crypto Dan DCM Dari Coin Cloud Ya teman-teman Secara keseluruhan Mereka akan memiliki Akses lebih dari 40 aset Crypto Yang berbeda Nah jadi Di ATM Crypto Dan DCM Ini Dari Coin Cloud Ini teman-teman Akan ada 40 aset Jenis cryptocurrency Teman-teman Mantap juga Jadi Tinggal pilih Mana token Atau coin Yang kalian pegang Disitu Kalian bisa Bertransaksi Menggunakan ATM Crypto Dan DCM Terus disini Ya teman-teman Tidak luput Juga ada Dogecoin Shiba Inu Bitcoin Dan Ethereum Itu sudah Menjadi Wow Jadi Shiba Inu Semakin kesini Ini kayaknya Semakin bersaing Ketat dengan Dogecoin Ya teman-teman Seperti itu Karena memang Shiba ini Di gadang-gadang Killernya Dogecoin Gitu teman-teman Ya Dogecoin killer Yaitu Shiba Inu Seperti itu Teman-teman Dan Timbul lagi Baby Dogecoin Katanya Shiba Inu Killernya Pokoknya Seperti itulah Dunia Cryptocurrency Dan disini Produk terbesar Yang menargetkan Komunitas Hispanik Beroperasi Di Negara Bagian besar Seperti California Horizon Dan Nevada Uji Uji Inovasi Pertama Akan berlangsung Di Las Vegas Teman-teman Jadi Nanti akan aja Tahap uji coba Ya teman-teman Yang akan dilakukan Di Las Vegas Mungkin Kalau di Las Vegas Ini sukses Akan merambah-rambah Lagi teman-teman Ia ke berbagai-berbagai Tempat gitu Untuk si ATM Bitcoin ini Ya teman-teman Seperti itu Dan disini Kalau kita lihat Memang Siba Inu Memang kita membahas Siba Inu Disini Kalau kita lihat Perkembangan Dari ATH Tertinggi Yaitu Di kepala 0,00088 Ya teman-teman Itu Sampai Ke detik Sekarang ini Memang Turunnya ini 90 lebih 90% Untuk turun Dari ATH Tertingginya Dan Bitcoin pun Sama halnya Seperti itu Sekitar 80%-an Dari ATH Untuk penurunan Daripada si Bitcoin itu sendiri Jadi memang kan Perlu kita ketahui Juga bersama Ya teman-teman Kadang juga ada yang Saklek Ini coin Token kok Gak naik-naik Kita lihat Patokan kita itu Di Bitcoin Ya teman-teman Jika Bitcoin itu Mengalami penurunan Otomatis Semua Alcoin Dan semua token Itu akan mengikuti Hal yang sama Yaitu turun Begitu pula Sebaliknya Jika Bitcoin mengalami Bullish Maka altcoin Dan alt token Lainnya juga Akan ikut Bullish Karena itu Menjadi patokan Dari Cryptocurrency Saat ini Yaitu Bitcoin Jadi kalau kita Bilang Projeksi Baeno ini Gembar-gembar Bagus Beritanya Bagus-bagus Tapi gak mau Naik-naik Yang memang Dalam keadaan Market yang Seperti ini Kita jangan Berpikir bahwasannya Ingin untungnya Saja Teman-teman Tapi Namanya Investasi Pasti ada Untung Dan ada rugi Ruginya Ketika harga turun Seperti ini Nilai value Kita itu Turun Tapi ketika harga Naik Value kita Juga akan Ikut naik Dan penurunan Kali ini Bukan hanya Di cryptocurrency Di saham Juga turun Dan disini Kisah cryptocurrency Hispanik mengambil Giliran baru Ide untuk Memperkenalkan ATM Kripto langsung Ke jaringan Toko Bahan Makanan Hispanik Sangat cocok Dengan gambaran Keseluruhan Hubungan Antara Populasi Berbahasa Spanyol Dan Kripto Sebuah Survei Yang dikutip Dalam Siaran Sebuah Survei Yang dikutip Dalam Siaran Pers menunjukkan Bahwa orang Hispanik Amerika menggunakan Cryptocurrency Jauh lebih banyak Daripada populasi Orang dewasa Lainnya Di negara ini Selain itu Data menunjukkan Bahwa orang Latin Lebih banyak Menggunakan Cryptocurrency Sebagai alat Pembayaran Daripada Sebagai Alat Tabungan Jadi Untuk Amerika Latin Memang Kalau dari Data ini Dari Artikel ini Bahwasannya Orang Disana itu Lebih Banyak Orang Orang Menggunakan Cryptocurrency Ini Untuk Bertransaksi Atau Untuk Berparter Seperti itu Untuk Membeli Barang Dan sebagainya Seperti Halnya Dulu Di Indonesia Tukar Menukar Barang Dengan Barang Seperti itu Dulu Sebelum Orang Memiliki Uang Rupiah Kita Mau Beli Makanan Tempe Tukar Dengan Beras Tempe Mau Makan Ayam Berapa Tempe Tukarkan Ayam Seperti Itu Teman Teman Jadi Inilah Gambaran Secara Ringkasnya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Untuk Kalian Yang hold Si Siba Ini tetap Santuy Tetap Nikmati Prosesnya Karena Saya yakin Siba Ini juga Pasti Bakal Menyentuh Ke ATH Baru Seperti Itu Kita Tinggal Nunggu Bitcoin Ini Reli Bullish Ke ATH Terus Siba Ini Pasti Akan Bisa Teman Teman Terus Terus Terus